Pendekar bodoh, jilid 42. Yusuf berkata lagi, karena di pihakku hanya ada tiga orang jago, sedangkan aku lihat bahwa kau membawa enam orang tukang pukul, maka kau boleh mengajukan tiga orang tukang pukulmu. Orang sombong, kau anggap kami tukang pukul? Jaga lidahmu baik-baik berkata Giyok Yang Chu, orang kedua Kang Lam Sem Lojin yang bertubuh tinggi besar. Yusuf tersenyum dan memandangnya dengan tatap mata mengejek, aku adalah cuan rumah, mengapa harus menjaga lidah? Kau lah yang harus menjaga lagakmu baik-baik. Apakah kau merupakan orang pertama yang maju mewakili pihakmu? Sebelum Giyok Yang Chu menjawab, terdengar suara tertawa bergelap dari luar rumah dan terdengarlah suara orang, sahabatku Yusufu, jangan kau burong semua babi-babi itu, berilah kesempatan kepadaku untuk menikmati dagingnya juga. Dan dari luar berkelebatlah tiga bayangan orang memasuki rumah itu. Mereka ini bukan lain adalah nelayan cengeng yang mengeluarkan kata-kata tadi, diikuti oleh Kwean dan Mahoa. Bukan main girangnya hati Yusuf melihat Kwean dan Mahoa sehingga dia melompat maju dan memeluk mereka berdua seolah-olah seorang ayah bertemu dengan dua orang anaknya yang telah disangka mati. Kedua mata orang Turki ini basah dengan air mata. Ia pun lalu memegang tangan nelayan cengeng dengan hati girang, lantas berkata kepada sahimba. Dasar kau yang sedang berbintang gelap. Dengan kedatangan ketiga orang ini, keadaan kita menjadi berimbang jumlahnya. Kemudian, tanpa peduli akan sahimba dan kawan-kawannya, Yusuf lalu mengenalkan Ibrahim kepada nelayan cengeng, Mahoa, dan Kwean sehingga mereka bertiga lalu menjura memberi hormat yang dibalas dengan gembira oleh Ibrahim. Nama kalian sudah kukenal lama sekali dan setelah melihat orang-orangnya, aku makin merasa kagum saja kata kakek itu. Sementara itu, Giyok Yang Cuyang sudah maju ke depan akan tetapi tidak mendapatkan pelayanan dari tuan rumah yang sebaliknya bahkan sibuk bercakap-cakap dengan ketiga orang pendatang baru itu, menjadi mendongkol sekali. Yusuf apakah tidak ada orang yang berani melawanku? Tegurnya marah. Melihatlah ku Giyok Yang Cuyang, nelayan cengeng tertawa lagi bergelak-gelak dan berkata kepada Yusuf, Saudara Yusuf, mengapa kau tidak segera memberi sepotong tulang busuk kepada anjing itu supaya dia tidak melolong-lolong lagi? Kemudian ia tertawa lagi dengan geli hati hingga keluar air matu bercucuran dari kedua matanya. Orang nila, jangan kau menghinaku seru Giyok Yang Cuyang segera mencabut pedang dari sarungnya. Akan tetapi sebelum dia maju dan menyerang nelayan cengeng, Yusuf telah melompat di depannya dan berkata, Sebagai tuan rumah, biarlah aku turun tangan lebih dulu. Orang Turki ini lalu mencabut pedangnya pula dan dua orang ini segera bertempur hebat, disaksikan oleh semua orang yang berada di situ. Ilmu kepandayan Giyok Yang Cuyang jauh lebih lihai daripada dahulu oleh karena ilmu pedang Leong San Kiam Hoat telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan, Adapun pertapa tinggi besar ini terkenal sebagai ahli guakang yang memiliki tenaga sebesar gajah, Maka ketika ia mainkan pedangnya, pedang itu mendatangkan angin dan mengeluarkan suara. Akan tetapi selain tinggi ilmu kepandayanya, Yusuf juga telah mempunyai banyak sekali pengalaman bertempur menghadapi orang-orang pandai, Maka ia dapat bergerak dengan tenang menghadapi gempuran-gempuran dasyat dari lawannya itu. Lagi pula, semenjak dekat dengan nelayan cengeng, lin-lin dan lainnya, Yusuf sudah banyak memahami rahasia-rahasia ilmu silat daratan Tiongkok sehingga pengertiannya menjadi sangat luas dan kepandayanya banyak maju. Giyok Yang Cuyang tadinya merasa girang melihat bahwa yang maju menghadapinya adalah orang Turki itu, Karena betapapun juga, ia anggap bahwa kepandayan orang itu tentu tak seberapa tinggi. Akan tetapi setelah bertempur 20 jurus lebih dia menjadi terkejut dan diam dia mengeluh. Dalam hal kecepatan dan tenaga, orang Turki itu tidak kalah. Bahkan lawannya itu hebat sekali gerakan pedangnya, Adapun tingkat ginkangnya lebih tinggi dari kepandayanya sendiri. Akan tetapi dia tidak mau memperlihatkan kejeriannya dan maju mendesak makin hebat dengan serangan-serangan yang ditujukan ke bagian-bagian yang berbahaya. Yusuf tidak menjadi gugup walaupun desakan lawannya yang menggunakan gerakan terlihai dari Liong San Hoat yang dinamakan Nadia Liong San mengamuk itu hebat sekali. Dengan ketenangannya yang juga diperkuat oleh kekuatan batinnya, Yusuf menghadapi serbuan sambil terus mainkan pedangnya dengan cepat sehingga tubuhnya tertutup oleh gulungan sinar pedangnya. Tiba-tiba terdengar pekik kesakitan Giyok Yang Chu dan si tinggi besar itu roboh dengan dada terluka oleh pedang Yusuf. Sungguh pun luka itu tidak membahayakan nyawanya, akan tetapi cukup membuat dia pada waktu itu tak berdaya lagi dan harus mengundurkan diri sambil dibantu oleh adiknya yaitu Giyok Yang Chu. Yusuf juga melangkah mundur dan berkata kepada Sahimba. Seorang tukang pukulmu telah kalah, Sahimba. Terdengar bentakan keras dan tahu-tahu Giyok Yang Chu, yaitu saudara tertua dari Kang Lam Sem Lojin, telah melompat maju dengan gesit sekali dan tangannya memegang sebatang bambu panjang. Giyok Yang Chu hendak menebus kekalahan sutenya, maka tanpa bertanya lagi kepada Sahimba dia telah melompat ke tengah lapangan bersilat. Biar Pinton menerima pengajaran dari tuan rumah katanya. Pek kau, biarkan aku main-main dengan Tosu ini, kata Mahoa yang mendahului Ang In Yocu, karena ia merasa tertarik melihat bahwa Tosu itu pun bersenjata sebatang tongkat. Kau Yusuf memandang ragu-ragu. Akan tetapi nelayan cengeng segera berkata, saudara Yoh, keponakan Mahoa ini telah mempelajari kera memukul anjing, biarkan dia maju. Yusuf selamanya tidak pernah meragukan ucapan nelayan cengeng, apalagi dalam hal ini tentu saja nelayan cengeng juga tidak akan membiarkan muridnya yang terkasih itu menghadapi bencana, maka dia lalu menganggukan kepala sambil berkata kepada Mahoa. Baiklah, akan tetapi kau berhati-hatilah. Mahoa tersenyum dan segera melangkah maju menghadapi Giyok In Chu yang merasa tak enak sekali. Ia merasa sungkan dan dipandang rendah. Masa ia seorang tokoh besar di kalangan cengeng harus menghadapi seorang gadis muda yang cantik dan bertangan kosong ini? Nona, dengan senjata apakah kau hendak memberi pengajaran kepada Pintro? Mahoa tersenyum sambil mencabut keluar sepasang bambu runcingnya yang berwarna kuning dan bentuknya pendek itu. Dengan ini jawabnya singkat. Terbelalak Mahu Giyok Yang Chu memandang senjata yang aneh itu, akan tetapi berbareng pada saat itu juga dia merasa berdebar karena teringat akan seorang sakti yang menjadi ahli dalam permainan sepasang bambu runcing yang pendek. Segera dia menggerak-gerakan senjatanya dan berkata, Mari, mari, majulah. Mahoa tidak berlaku sungkan lagi dan segera menyerang dengan kedua bambu runcing yang digerakkan secara luar biasa. Yusuf yang belum pernah melihat Mahoa bermain bambu runcing itu merasa terheran-heran sehingga tanpa terasa lagi terjatuh ke dalam kursinya, duduk sambil memandang bengong. Gerakan gadis ini benar-benar liai dan sangat indah dipandang. Rambutnya yang terurai bergerak-gerak di sekeliling kepalanya, adapun bambu runcing itu saat digerakkan untuk menyerang, gerakannya demikian cepat sehingga seakan-akan berubah menjadi puluhan batang. Giyok Incu tercengang melihat ini dan dia harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk menghadapi serangan yang sangat aneh ini. Makin keras dugaannya ketika melihat permainan ini karena selama dia hidup, baru sekali dia pernah menyaksikan permainan sepasang tongkat yang luar biasa, yaitu yang dimainkan oleh Hok Pengtaisu, seorang pertapa sakti yang lihai. Ia mengigit bibir dan sebagai seorang ahli luakang dia lalu mengerahkan luakangnya sehingga setiap sambaran tongkatnya membawa tenaga besar yang ganas. Dia hendak mengandalkan tenaga luakangnya untuk mengalahkan gadis yang pandai memainkan bambu runcing itu. Akan tetapi kembali dia tercengang karena gadis itu dengan pandainya tak mau mengadu tenaga. Darah ini hanya mengandalkan kelincahan untuk berkelebat di antara sambaran tongkat lawannya, dan mengirim serangan-serangan berupa totokan dan tusukan ke arah jalan darah lawan. Ramai sekali mereka bertempur, dan kini Yusuf tak dapat menguasai kegembiraannya lagi. Berkali-kali dia berseru dengan girang sambil mengeluarkan pujian-pujian. 50 jurus telah lewat dan Giyok Incu mulai terkurung oleh pukulan batang bambu runcing yang seakan-akan bergerak berbareng mengurung dirinya itu. Ia mencoba untuk mengirim pukulan maut, akan tetapi, tiba-tiba dia merasa sebelah tubuhnya bagian kanan menjadi lumpuh dan mati sehingga tak terasa lagi tongkatnya terlepas dari pegangan dan jatuh ke atas lantai. Ternyata jalan darah Tasenin Hiat sudah tertotok oleh hujung bambu runcing Maho A. Gadis itu pun menahan sepasang senjatanya dan memandang sambil mengeluarkan senyuman. Waisau Pu pendeta bersorban itu segera melompat dan seketika dia mengeluarkan tangan menepuk pundak dan mengurut punggung Giyok Incu, Tosu itu pulih kembali jalan darahnya. Giyok Incu menjurah kepada Maho A dan bertanya, Nona, apakah hubunganmu dengan Hok Pung Taisu? Ada perlu apakah kau menanyakan suhuku? Oh haha, jadi kau murid Hok Pung Taisu? Pantas, pantas, dengan kecewa sekali Giyok Incu mengundurkan diri. Dia tadi merasa penasaran dan malu sekali karena dikalahkan sedemikian macam oleh seorang gadis muda yang tidak terkenal. Bagi seorang jagoan, jauh lebih baik dikalahkan sampai tewas dalam pertandingan daripada dikalahkan secara demikian, yaitu tertotok sampai tak berdaya yang hampir sama dengan penghinaan namanya. Akan tetapi setelah dia mendengar bahwa gadis itu adalah murid Hok Pung Taisu, rasa penasarannya sebagian besar lenyap. Ia telah menyaksikan kepandayan Hok Pung Taisu dan maklum bahwa ilmu kepandayan mainkan bambu runcing itu adalah semacam ilmu yang tak akan dapat dilawannya, biarpun ia akan melatih diri sepuluh tahun lagi. Dengan gembira sekali, juga disertai kebanggaan hati, Yusuf lalu menghampiri Maho Adhan berkata, Anak nakal, kelak kau harus menceritakan kepadaku dari mana kau bisa mendapatkan ilmu silat yang luar biasa itu. Melihat betapa sudah dua kali pihaknya mengalami kekalahan, sahimba gelisah sekali dan hendak minta kepada Soekwat Moli yang dianggapnya paling melihai di antara semua pembantunya untuk menebus kekalahan. Akan tetapi, Waisaw Pu yang merasa amat penasaran dan marah, telah mendahului dan kini pendeta bersorban yang tinggi besar itu telah berdiri sambil bersedakap dan menantang. Dia yang mempunyai kepandayan boleh maju. Pendeta dari Sintiang ini selain bertubuh tinggi besar, juga sepasang matanya tajam dan berpengaruh sekali. Ia memang sudah mempelajari banyak ilmu kepandayan yang tinggi, diantaranya ia mempelajari pulau Hoatsut, ilmu sihir, yang datang dari barat. Pernah ia menghadapi Angin Yocu dan tahu bahwa dalam hal ilmu silat, belum tentu ia akan dapat menangkan rombongan lawan yang biarpun masih muda-muda akan tetapi memiliki ilmu silat tinggi, maka kini ia mengambil keputusan untuk melawannya dengan ilmu silat yang dipengaruhi sihir. Oleh karena itu, ia memasang kuda-kuda dengan berpangku tangan seperti orang hendak bertapa berdiri. Ketika Angin Yocu hendak maju, tiba-tiba Ibrahim berseru, Angin Yocu, tahan dulu, yang besar ini adalah bagianku. Dengan langkah yang sembelarangan bagai orang lelah atau malas, Ibrahim menghampiri Waisawpu yang memandangnya dengan muka memperlihatkan kegelian hatinya. Si pendeta tinggi besar itu tertawa ketika ia berkata, Aku tadi mendengar bahwa kau diperkenalkan sebagai guru dari Yusuf, apakah engkau orang tua yang sudah tinggal menanti saat terakhir ini juga hendak meniru kedunguan muridmu dan mencampuri urusan orang lain? Waisawpu, sebagai seorang yang mempelajari kebatinan, agaknya kau sudah lupakan dua perkara. Pertama, bahwa jalan yang ditunjuk Tuhan bagi manusia adalah jalan kebenaran yang berdasarkan amal kebaikan dan bahwa mereka yang berjalan di atas ini saja akan mendapat berkah abadi. Kedua, bahwa akhir kehidupan tidak tergantung daripada usia tua, bila mana saja Tuhan menghendaki, setiap manusia, tua maupun muda, akan berakhir hidupnya. Akan tetapi kau sudah melanggar syarat pertama dan tidak mau berjalan di atas jalan kebenaran, bahkan kau membiarkan hatimu ditunggangi oleh nafsu keduniaan dan menjadi silau oleh sinar emas yang sebenarnya tak ada bedanya dengan tanah lempung biasa. Pula, kau telah mengingkari kekuasaan Tuhan yang berkuasa atas nyawa tiap manusia dengan mengatakan bahwa saat terakhir bagiku sudah dekat, karena menurut pandanganku yang bodoh bila kau tidak lekas-lekas mengubah dan menginsyafi kesusatanmu, agaknya kaulah yang akan mendahului aku masuk ke dalam neraka. Tadinya Waisau pun sengaja mengucapkan omongan menghina itu untuk memancing kemarahan dalam hati kakek tua itu, akan tetapi tidak taunya sekarang dia sendiri yang menjadi marah mendengar petua ini. Ia hendak membuat lawan yang akan dihadapinya marah karena ia maklum bahwa kemarahan akan melemahkan batin orang agar mudah dipengaruhi oleh ilmu sihirnya. Ia tidak tahu bahwa ia berhadapan dengan Ibrahim, tokoh tua yang dihormati orang di Turki oleh karena selain pandai ilmu silat dan pengobatan, kakek ini terkenal sebagai seorang ahli kebatinan berilmu tinggi. Kalau begitu, hendak kita lihat bersama saja, siapa yang akan mampus terlebih dahulu teriak Waisau pun sambil mengeluarkan senjatanya yang luar biasa, yaitu seikat tasbeh dari gading. Ang Inyocu, Mahoa dan Kuean pernah merasakan kelihayan Waisau pun ini, maka mereka memandang dengan penuh kekhawatiran. Apakah kakek rambut putih yang terlihat lemah itu dapat menghadapi pendekat tinggi besar itu? Hanya Yusuf seorang yang masih tenang karena dia percaya penuh akan kelihayan gurunya. Gerakan tasbeh gading di tangan Waisau pun sekali ini agak berbeda dengan gerakan biasanya, karena kini ia bersilap dengan ilmu sihir sehingga dari sambaran gadingnya itu seakan-akan keluar hawa yang berpengaruh melemahkan semangat lawan dan membuat hati menjadi gentar. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara halus dari Ibrahim dan kakek rambut putih ini pun lalu menarik keluar satu ikat tasbeh kecil yang terbuat daripada batu-batu kemala putih. Tasbeh ini kecil saja dan digerakan dengan lambat dan perlahan, akan tetapi aneh. Tiap kali tasbeh gading dari Waisau pun menyambar dan bertemu dengan tasbeh kecil itu, senjata pendekat bersorban itu terpukul dan balik menyambar ke arah muka atau tubuh pemegangnya sendiri. Waisau pun terkejut sekali karena dia baru maklum bahwa kakek itu ternyata memiliki ilmu batin yang kuat sehingga ilmu sihir yang diakerahkan dalam serangan tasbehnya ternyata sudah dikembalikan dan membahayakan dirinya sendiri. Ia cepat menghentikan ilmu sihirnya dan kini menyerang dengan menggunakan seluruh tenaga dan kepandayan silatnya. Ia bertindak benar. Kalau saja ia melanjutkan serangannya mengandalkan ilmu sihir, dia pasti akan menderita celaka karena di dalam hal ilmu sihir, gurunya sendiri belum tentu akan dapat mengatasi kekuatan Ibrahim. Akan tetapi dalam hal ilmu silat, ternyata bahwa keadaan mereka seimbang. Ibrahim yang sudah tua itu harus mengerahkan semua kepandayannya untuk menghadapi lawan yang benar-benar tangguh ini. Kalau saja dia mau, Ibrahim dengan mudah dapat menggunakan kekuatan batinnya untuk merobohkan Waisau pun tanpa mengeluarkan tenaga tubuh, akan tetapi ia tidak mau melakukan hal ini. Bila lawannya menggunakan ilmu hitam barulah ia akan menjaga diri dan mengembalikan segala serangan itu. Akan tetapi, oleh karena Waisau pun kini hanya mengandalkan kepandayan silatnya, Ibrahim yang tidak mau bermain curang itu pun lalu mengerahkan seluruh kepandayannya untuk melawan. Biarpun ilmu silat mereka seimbang, akan tetapi Ibrahim kalah tenaga dan kalah ganas, biarpun ia masih unggul dalam hal ketenangan dan pengalaman. Oleh karena itu, kedua orang itu bertempur dengan ramai sekali, sukar diduga siapa yang akan mendapatkan kemenangan terakhir. Ang Inyocu, Mahoa, Kueyan, dan nelayan cengeng menjadi gelisah juga dan merasa kasihan melihat betapa Ibrahim yang sudah tua sekali itu terpaksa bertempur mati-matian menghadapi Waisau pun yang mempunyai gerakan ganas dan kuat. Akhirnya nelayan cengeng tak dapat menahan hatinya lagi dan dengan kerasia berkata, Hahaha, alangkah lucunya. Seorang tinggi besar dan kuat seperti itu tidak berdaya menghadapi seorang kakek tua renta. Hanya tasbehnya saja gede-gede, segede obrolan dan kesombongannya. Hahaha, lihatlah, aku berani bertaruh apa saja, dalam sepuluh jurus lagi ia tentu akan roboh bertekuk lutut. Bukan main marahnya Waisau pun mendengar rejekan ini, karena dia pun tadi sudah merasa penasaran dan panas perut karena kakek rambut putih itu ternyata sukar sekali dijatuhkan. Kini ditambah lagi dengan sindiran nelayan cengeng, ia tidak dapat menahan marahnya lagi dan sekali dia berseru, Tangan kirinya telah mengayun senjata rahasianya yang lihai sekali, yaitu golok-golok kecil yang disebut huwitu, golok terbang. Huwitu yang jumlahnya tiga buah itu langsung meluncur cepat ke arah Ibrahim. Huwitu ini selain harus menggunakan tenaga luakan untuk menyambitkannya, juga diserai ilmu sihir sehingga golok itu seakan-akan hidup dan menyambar bagaikan sedang digerakan oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Ibrahim tertawa bergelak dan berkata, Waisau pun, mengapa kau menyerang dirimu sendiri dengan huwitu? Dan aneh, sesudah kakek itu mengeluarkan ucapan ini disertai gerakan tangan kirinya, tiga batang golok yang meluncur ke arahnya itu tiba-tiba saja memblok dan membuat gerakan kembali serta menyerang ke arah Waisau pun sendiri. Bukan main terkejutnya pendeta bersorban itu ketika melihat betapa tiga batang Huwitu yang menyerang dia dan tak dapat dikendalikan oleh kekuatan sihirnya lagi. Maka cepat-cepat dia mengebut dengan tas dehnya ke arah tiga batang golok itu sambil membentak. Runtuh. Benar saja, ketiga batang golok itu runtuh ke bawah, akan tetapi yang sebatang masih menghantam kakinya sehingga kakinya pun terluka oleh hujung golok. Tepat pada saat itu, di luar terdengar sorak-sorai hebat dan sahimba dengan senyum menyeringai lalu berseru. Yusuf, tibalah saatnya kalian binasa di ujung senjata. Sambil berkata demikian, sahimba lalu mencabut pedang dan menyerang Yusuf, diikuti oleh selu kuat moli yang mencabut sabuk kuning emas dan mainkan sabuk itu dengan hebat. Lokun Tojin lalu mengeluarkan senjatanya yang lihai, yaitu sepasang roda yang diikat dengan tali. Juga ketiga orang Tosukang Lamsem Lojin lalu menarik keluar senjata masing-masing dan maju menyerbu kepada Yusuf dan kawan-kawannya. Manusia-manusia curang nelayan cengeng berseru sambil memutar-mutar dayungnya yang hebat bagaikan seekor naga sungai mengamuk. Ang Inio Chu juga lalu mencabut pedang Cian Hang Kiam, Kue An mencabut pedangnya Oi Hang Kiam yang bercahaya kuning, sedangkan Maho Alantes menggerak-gerakan sepasang bambu runcingnya. Pertempuran di dalam ruangan itu makin menghebat, dan kini mereka bertempur bukan untuk mengadu kepandayan lagi, akan tetapi mengadu jiwa. Ternyata bahwa sorakan tadi datang dari kawan-kawan sahimba yang memang sudah direncanakan untuk menyerbu masuk. Jumlah mereka sangat besar sehingga orang-orang kampung pengikut pangeran tua yang dikepalai oleh Yusuf langsung terdesak. Para penyerbu itu telah tiba di depan pintu Yusuf dan sebentar lagi mereka menyerbu ke dalam, hendak membantu sahimba dan kawan-kawannya. Siok Wat Moli dilawan oleh Ang Inio Chu, Glokun Tojin dilawan oleh Nelayan Cengeng sedangkan Kang Lam Semlojin bertempur melawan Mahoa dan Kue An. Kepandaian mereka berimbang dan pertempuran pasti akan berjalan seru dan lama kalau saja pihak sahimba tidak mempergunakan kecurangan. Terdengar seruan Siok Wat Moli dan iblis wanita ini lalu menyebar jarum-jarumnya yang berbahaya. Adapun Waisau Pu kembali mengeluarkan Hui Chu-Hui Chu yang tidak kurang berbahayanya pula. Tidak lama kemudian, selagi Yusuf dan kawan-kawannya terdesak karena pihak lawan menyebar senjata-senjata rahasia yang lihai itu, dari luar masuklah para penyerbu yang ternyata telah berhasil menembus pertahanan para anak buah Yusuf. Pengikut-pengikut pangeran muda lebih ganas dan lebih banyak jumlahnya sehingga banyak sekali anggota pengikut pangeran tua kena dilukai atau dibinasakan. Melihat itu, Ibrahim segera berseru nyaring bagaikan seorang berdoa. Ampun kan hamba, Tuhan. Bukan maksud hamba ingin mengotorkan tangan membunuh, akan tetapi demi keselamatan semua kawan ini ia lalu mengerahkan kesaktiannya dan tiba-tiba dia mementangkan kedua lengannya ke depan dengan mat memandang penuh kekuatan batin. Sahimba, serta enam orang kawanmu, dengarlah, aku perintahkan kalian berlutut, berlutut, berlutut. Hal yang aneh terjadi. Sahimba serta kawan-kawannya tiba-tiba merasa kepala mereka pening dan tak dapat menguasai diri sendiri lagi. Akhirnya, seorang demi seorang segera menjatuhkan diri berlutut dan melempar senjata. Hanya Waisau Puyang juga memiliki ilmu sihir itu masih kuat mempertahankan diri. Hahaha, tua bangka, kau harus mampus, dan secepat kilat dia mengayun enam batang huitu ke arah Ibrahim yang masih berdiri diam dengan tangan terpentang laksana patung. Enam batang huitu itu menancap dengan jitu pada sasarannya sehingga tubuh Ibrahim terhuyung-huyung lalu roboh. Waisau putertawa bergelak-gelak, akan tetapi pada saat itu sebatang dayung di tangan nelayan cengeng menghantamnya dan biarpun ia masih mencoba menggelak, akan tetapi dayung itu tetap masih menghantam dadanya sehingga beberapa tulang iganya patah-patah dan ia roboh di dekat mayat Ibrahim dalam keadaan tidak bernyawa pula. Sementara itu, karena tuasnya Ibrahim maka pengaruh sihirnya pun lenyap sehingga sahimba beserta kawan-kawannya menjadi sadar kembali. Akan tetapi, sebelum mereka sempat mengambil kembali senjata-senjata mereka, Yusuf yang marah sekali telah maju menyerang sahimba sehingga tembuslah punggung sahimba oleh pedang Yusuf. Juga angin Yocu dan kawan-kawannya lalu menyerang lawan-lawannya yang sekarang melakukan perlawanan dengan tangan kosong. Akan tetapi, para penyerbu yang terdiri dari anak buah sahimba, sudah masuk dan mengeroyok, sehingga Siokwat Moli, Lokun Tojin serta ketiga Kang Lam Sem Lojin telah mendapat kesempatan untuk mengambil senjata mereka kembali. Pertempuran hebat berlangsung terus dan kini Yusuf dan kawan-kawannya mengambuk seperti harimau-harimau berebut daging. Terutama sekali nelayan cengeng yang sambil tertawa bergelak dengan mat mengalirkan air mata, memutar-mutar dayungnya secara dasyat sehingga tidak saja para penyerbu menjadi gentar, akan tetapi juga Siokwat Moli dan kawan-kawannya menjadi jari juga. Dalam perkelahian itu, Siokwat Moli mendapatkan luka akibat tusukan pedang ang ini ocu pada pundaknya, sedangkan sebuah roda milik Lokun Tojin sudah terampas oleh bambu runcing mahal. Oleh karena ini, mereka semakin cemas dan lenyaplah nafsu perlawanan mereka, apalagi karena kini sahimba yang mereka bantu telah tewas dan anak buahnya mulai melarikan diri pula. Dengan teriakan keras, Siokwat Moli lantas mengajak kawan-kawannya untuk kabur. Yusuf tidak mengejar mereka, bahkan dia mencegah kawan-kawannya yang hendak mengejar. Biarlah, sudah terlalu banyak orang binasa dalam perang saudara yang terkutuk ini. Yusuf cepat mengumpulkan anak buahnya yang masih ada dan mereka lalu merawat semua orang, baik kawan maupun lawan yang terluka di dalam pertempuran itu, serta mengurus yang telah tewas. Ang In Yocu, Nelayan Cengeng, Kuean dan Mahoa tidak mau mengganggu Yusuf yang sedang berduka dan sedang sibuk mengurus semua itu, maka mereka kemudian beristirahat dalam sebuah rumah di dalam kampung itu yang disediakan untuk mereka. Sesudah mereka berempat ramai membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi serta mengambil keputusan untuk membantu Yusuf selama para pengacau dari Turki masih mengganggunya, Tiba-tiba Mahoa lalu berkata kepada Kuean. Angko, mengapa kita lupa untuk memberi selamat kepada Nci Im Giyok gadis ini bicara sambil tersenyum gembira sehingga Ang In Yocu menjadi terheran. Apalagi ketika dia melihat Kuean memandangnya dengan tersenyum pula. Selagi dia hendak bertanya, tiba-tiba Nelayan Cengeng tertawa girang dan berkata, Tadi kita tidak ada kesempatan. Sekarang akulah orang pertama yang harus memberi selamat kepadanya kemudian dia menghadapi Ang In Yocu lalu mengangkat kedua lengannya memberi selamat sambil berkata keras-keras. Ang In Yocu, Kiong Hi, Kiong Hi, selamat, selamat. Ucapan ini diturut oleh Kuean dan Mahoa yang juga berdiri memberi selamat. Ang In Yocu memandang berganti-ganti kepada mereka bertiga lalu karanya gagap. Nanti dulu. Memberi selamat sih mudah, akan tetapi terangkanlah dulu, untuk apakah kalian memberi selamat? Ha, masih berpura-pura lagi. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu Mahoa menggodanya sambil memegang lengan Ang In Yocu. Enci Im Giok, kau memang tidak ingat kepada kawan. Mengapa urusan itu kau rahasiakan saja? Adik Hoa, kalau kau tidak mau lekas menceritakan padaku apa maksud kalian ini, tentu akan kucubit bibirmu kata Ang In Yocu dengan gemas sambil memandang kepada Mahoa dengan metu dipelototkan. Ha, 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 nelayan cengeng tertawa bergelak. Urusan pertunangan dan jodoh adalah hal biasa saja, mengapa harus dirahasiakan terhadap kawan-kawan? Pertunangan? Jodoh Ang In Yocu memandang heran. Enci Im Giok, janganlah kau berpura-pura lagi. Kami tanpa disengaja sudah mengetahui rahasiamu kata Mahoa, sedangkan Kuean hanya tersenyum saja karena ia merasa malu dan tidak berani menggoda Ang In Yocu. Nanti dulu, adik Hoa, aku masih belum mengerti. Urusan pertunangan yang manakah kau maksudkan? Aduh, pandainya bermain sandiwara Mahoa menggunakan telunjuknya yang runcing menuding ke arah muka Ang In Yocu. Siapa lagi kalau bukan urusan pertunanganmu? Jangan kau menyangkal bahwa kau telah bertunangan, Enci Im Giok. Buktinya nampak di depan mata. Apa buktinya? Mahoa menuding ke arah pedang yang tergantung di inggang darah baju merah itu. Bukankah pedang yang kau pakai itu adalah Cian Hang Kiam pemberian tunanganmu? Mulai berdebar dada Ang In Yocu. Dari mana kau dapat mengetahui hal ini? Tanyanya. Dari siapa lagi kalau bukan dari Litai Hiap? Ang In Yocu bangkit berdiri dari tempat duduknya. Di, di mana dia? Mahoa bertepuk tangan. Nah, nah, sekarang kau mencari-carinya. Kau mencari dia, siapakah, Enci? Dengan gemas Ang In Yocu mengulurkan tangan hendak mencubit pipi Mahoa. Jangan main-main, adik Hoa. Benar-benarkah kau bertemu dengan dia? Eh, haha, dia siapakah? Jelaskan namanya, ah, Mahoa menggoda lagi. Akan tetapi Kuean merasa kasihan pada Ang In Yocu. Maka ia berkata, kami memang telah bertemu dengan Tai Hiap Li Kong Sian. Di mana? Dan bagaimana kalian bisa bertemu dengan dia? Tanya Ang In Yocu dengan heran. Sabar, Enci Im Giyok. Sabar dan tenang. Kau duduklah baik-baik dan dengarlah ceritaku bagaimana kami bertemu dengan calon suamimu yang gagah perkasa itu. Dengan muka merah karena jengah dan malu, Ang In Yocu yang mati kutunya terhadap godaan Mahoa itu, lalu duduk dan mendengarkan penuturan Mahoa. Sesudah berpisah dengan Ang In Yocu di dalam hutan, Mahoa, Kuean, serta nelayan cengeng lantas melanjutkan perjalanan mereka menuju ke barat. Tujuan mereka adalah provinsi Kansu dan ibu kotanya, yakni Lancong. Mereka bertiga kini lebih bergembira melanjutkan perjalanan, oleh karena kenyataan bahwa Ang In Yocu benar-benar masih hidup membuat mereka merasa gembira sekali, lebih-lebih Mahoa yang merasa suka sekali kepada darah baju merah yang lihai itu. Gadis ini merasa betapa beruntungnya hidup ini. Dia dan kekasihnya selamat, bahkan mendapat guru baru yang lihai, dan kini mendapat kenyataan bahwa Ang In Yocu juga selamat pula. Dan dia merasa yakin bahwa Lin-Lin dan Yusuf tentu akan terhindar dari bahaya pula. Alangkah akan senangnya kalau dia dapat bertemu dengan Lin-Lin lagi. Kegembiraannya membuat ia merasa seakan-akan seekor burung yang terbang bebas di udara, sehingga seringkali ia mendahului Kuean dan nelayan cengeng, berlari-lari di depan. Kuean dan nelayan cengeng hanya tertawa saja melihat kegembiraan gadis itu. Mereka berdua dalam hati serta dengan kera masing-masing mengagumi Mahoa dan memandang rambut gadis yang terurai dan berkibar-kibar di belakang leher itu. Kuean merasa terharu melihat kesetiaan Mahoa yang untuk menyenangkan hatinya, benar saja menepati janjinya dan selalu membiarkan rambutnya terurai indah. Ketika Mahoa sedang berlari-lari seorang diri di depan dan Kuean bersama nelayan cengeng berjalan di belakang senaknya, mendadak gadis itu mendengar teguran suara halus. Aduh, alangkah indah dan jelitannya bidadari berambut panjang. Ketika dia memandang, dia melihat seorang pemuda yang tampan dan yang berpakaian indah mewah sedang duduk di atas cabang pohon di atasnya sambil memandang dengan kagum dan tersenyum kepadanya. Laki-laki ceriwis. Tutup mulutmu yang lancang kata Mahoa dan ia tidak mau terganggu kegembiraannya, karena di dalam hatinya ia merasa bangga dan girang mendapat pujian itu. Wanita manakah yang tidak suka menerima pujian tentang kecantikannya, apalagi kalau yang memuji itu seorang pemuda tampan. Mahoa melanjutkan perjalanannya, akan tetapi dia menahan tindakan kakinya karena pemuda, itu berkata lagi sambil tertawa. Bidadari manis. Hatimu gembira menerima pujianku, kenapa kau tidak mementangkan sayapmu dan terbang melayang ke sini, duduk di atas cabang yang enak ini? Di sisiku, menikmati angin yang bersilir di pohon. Kini marahlah Mahoa. Bangsat bermulut lancang. Apakah kau sudah ingin mampus? Eh, haha, ah, makin manis saja kalau lagi marah-marah. Jarang aku melihat seorang gadis semanis kau. Tapi sayang sekali rambut itu terlalu liar dan seharusnya diikat dengan pita merah ini. Sambil berkata demikian, pemuda itu lalu mengeluarkan sehelai pita merah dan sekali dia mengayun tangannya, pita merah itu meluncur ke bawah dan menyambar kepala Mahoa. Mahoa mengelap dan miringkan kepalanya. Akan tetapi agaknya pemuda itu memang telah memperhitungkan hal ini, karena itu ia menyambit ke arah belakang kepala, karena ketika Mahoa miringkan kepala, rambutnya terbawa angin gerakan ini kemudian terurai di belakangnya sehingga dengan tepat pita merah itu mengenai rambutnya. Dan secara aneh sekali pita merah itu betul-betul membelit rambutnya, seakan-akan dipasang oleh tangan seorang ahli. Mahoa marah sekali. Ia merengutkan pita merah itu, membantingnya ke atas tanah dan menginjak-injaknya. Bangsat liar. Kau betul-betul sudah bosan hidup teriaknya sambil meloloskan sepasang bambu runcingnya dan dengan gerakan kilat ia melompat ke atas sambil menyerang. Pemuda itu terkejut juga karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa gadis yang digodanya itu pandai ilmu silat yang luar biasa ini. Maka dia lalu menggerakkan tubuh dan mengelak sambil melayang turun, lalu berdiri dan bertolak pinggang. Ahaha, ah, tidak taunya bida dari rambut panjang ini lihat juga. Mari, kau majulah untuk main-main denganku sebentar. Mahoa tidak dapat mengeluarkan kata-kata lagi saking marahnya. Dia lalu menyerang dengan gesit dan sengit sehingga pemuda tampan itu terpaksa harus berlaku waspada. Akan tetapi, begitu ia bergerak, Mahoa merasa kaget. Sambaran angin yang keluar dari kebutan tangan pemuda itu telah berhasil membuat serangan bambu runcingnya menjadi miring. Alangkah hebatnya tenaga ini. Maka dia lalu menyerang lagi bertubi-tubi dengan ganas dan penasaran. Pada saat itu, datanglah Kwean dan nelayan cengeng. Melihat betapa Mahoa sedang menggunakan sepasang bambu runcing menyerang seorang laki-laki yang hebat sekali gerakannya, mereka lalu berlari cepat menghampiri. Tahan kata nelayan cengeng hingga Mahoa meloncat mundur dengan taat. Pemuda tampan itu memandang kepada nelayan cengeng dan Kwean, kemudian dia mengeringitkan hidungnya dengan pandang menghina dan bertanya. Cuan besarmu sedang main-main dengan gadis cantik, mengapa kalian ini budak-budak hina berani mengganggu? Merahlah wajah Kwean mendengar ini, karena itu dia segera mencabut pedang dan membentak, dari mana datangnya bajingan yang kurang ajar. Sementara itu, nelayan cengeng yang menerima hinaan ini balas mengejek. Eh, eh, haha. Mahoa, Kwean, kalian lihatlah baik-baik. Manusia ini bukan seorang laki-laki asli, juga bukan seorang wanita. Kwean tidak tahu bahwa kakek ini sedang berolok-olok, karena itu dengan heran ia pun bertanya, kalau bukan laki-laki juga bukan wanita, habis apa? Banci. Dia seorang banci. Hahaha dan nelayan cengeng tertawa bergelak-gelak sehingga bercucuranlah air matanya. Juga Mahoa dan Kwean ikut pula tertawa. Akan tetapi, laki-laki tampan itu dengan masih bertolak pinggang, lalu bertanya, kakek gila, dengan alasan apakah kau menyebutku banci? Tidak ada laki-laki yang membedaki mukanya dan tidak ada perempuan yang berlagak seperti ini, akan tetapi kau tidak hanya membedaki mukamu, bahkan kuliat memakai yancur dan pemerah bibir. Hahaha. Memang laki-laki itu pesolek bukan main sehingga mukanya sampai dibedaki dan diberi merah-merah. Akan tetapi ketika mendengar kata-kata ini ia menjadi marah dan berkata, kakek gila, kau belum lagi tahu siapa adanya orang yang kau hina ini, maka kau berani membuka mulut secara sendrono. Ketahuilah, aku songkun yang berjuluk Kweeng Cusi Bayangan Iblis, tidak biasa memberi ampun kepada orang yang telah menghinaku. Setelah berkata demikian, secara tiba-tiba pemuda itu lalu menggerakkan tangannya dan memukul kepada nelayan cengeng. Melihat pukulan ini, terkejutlah nelayan cengeng karena pukulan itu luar biasa sekali dan dari tangan yang melakukan pukulan mengetu luat putih. Inilah Pak In Ho Atsut yang pernah ia mendengarnya dan yang dimiliki oleh Chin Hai. Dia cepat melompat jauh untuk menghindarkan diri dari serangan itu dan karena maklum bahwa pemuda ini tangguh sekali, sambil melompat dia langsung mengayun dayungnya, memukul dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, pemuda itu memang pantas diberi gelarsi bayangan iblis oleh karena gerakan tubuhnya luar biasa cepatnya dan hampir tak dapat diikuti oleh pandangan mata. Melihat kelihayan pemuda ini, Kwee An tak mau tinggal diam dan lalu menyerang dengan pedangnya, juga Mahua Maju pula mengerjakan sepasang bambu runcingnya. Pemuda itu memang benar songkun adanya, murid dari Han Lei Sian Jin yang lihai. Inilah sete dari Li Kong Sian yang menjalani kesesatan dan yang telah bertemu dan bertempur dengan Chin Hai. Tadinya songkun memandang rendah tiga lawannya, akan tetapi sesudah menyaksikan gerakan pedang Kwee An dan gerakan dayung di tangan nelayan cengeng, diam-diam ia terperanjat dan mengeluh bahwa ia ternyata telah salah tangan dan mencari perkara dengan orang-orang yang berilmu tinggi. Akan tetapi, ilmu silatnya memang hebat dan sesudah beberapa lama dia menghadapi mereka dengan tangan kosong, akhirnya dia mencabut pedang Angho Sian Kiam yang mengeluarkan cahaya merah berapi-api dan berhawa panas itu. Nelayan cengeng terkejut sekali melihat pedang itu dan dia berseru kepada Mahua dan Kwee An, hati-hati terhadap pedangnya. Sengkun tertawa mengejek dan ia lalu memutar-mutar pedangnya dengan gerakan luar biasa cepat dan hebatnya sehingga sibuklah ketiga orang itu mengeroyok dari kanan-kiri. Biarpun tidak berani mengadu pedangnya, namun Kwee An yang mempergunakan ilmu silat yang diwarisinya dari Hak Moko, cukup hebat dan berbahaya. Sementara itu, Mahua juga merupakan pengeroyok yang berbahaya oleh karena gadis ini selain memiliki ilmu silat bambu runcing yang aneh, juga tidak takut untuk mengadu senjata oleh karena bambu lemas kecil itu tidak takut terkena pedang tajam. Di samping kedua orang anak muda yang tangguh ini, masih ada lagi nelayan cengeng yang mempunyai ilmu silat tinggi dan tenaganya luar biasa sehingga Sengkun sendiri merasa ragu-ragu untuk mengadu pedangnya dengan dayung yang besar serta berat itu, takut kalau-kalau pedangnya akan menjadi rusak. Oleh karena ini, maka pertempuran berjalan seru dan ramai. Akan tetapi mereka lebih banyak bertempur dari jarak jauh dan berlaku amat hati-hati sehingga bisa diduga bahwa pertempuran itu akan berjalan lama sekali. Sengkun memaklumi hal ini dan karena itu dia lalu mendesak maju. Pada saat dayung nelayan cengeng menyambar, dia memapaki dengan pedangnya yang disabetkan dan putuslah hujung dayung itu. Nelayan cengeng terkejut dan hampir saja dia menjadi korban sabetan pedang pada pinggangnya kalau saja Mahoa yang telah menjadi nekat itu tidak melakukan serangan kilat dari belakang, menotok ke arah kedua iga lawan itu. Sengkun menarik kembali pedangnya dan kalau ia mau, ia akan dapat menjatuhkan Mahoa dengan serangan pedang. Akan tetapi Sengkun memang mempunyai kelemahan terhadap wanita cantik. Dia tidak tega melukai Mahoa, maka dia hanya menahan kedua bambu runcing itu dengan pedangnya di tangan kanan, sedangkan tangan kirinya dia ulur ke depan untuk mengusap pipi Mahoa. Gerakannya ini adalah pecahan dari limusilat kongciaksinna, dan kecepatannya luar biasa sehingga colekan itu pun berhasil. Mahoa yang merasa betapa pipinya diusap oleh tangan Sengkun, menjerit marah dan menyerang lebih seru. Namun dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, Sengkun mampu menjaga diri dan kini bahkan melancarkan serangan-serangan yang mematikan ke arah nelayan cengeng dan kuean. Dia mengambil keputusan untuk membunuh dua orang laki-laki itu untuk dapat melarikan gadis muda berambut panjang ini. Pada saat itu, terdengarlah bentakan keras. Sengkun, janganlah kau terjerungus ke jurang makin dalam saja. Mendengar suara ini, Sengkun terkejut sekali dan melompat jauh ke belakang. Suheng katanya. Nelayan cengeng, kuean, dan Mahoa lalu memandang. Ternyata yang datang adalah seorang lelaki yang berusia 30 lebih, bermuka bundar dan gagah, bersikap tenang dengan kumis kecil menghias di atas bibirnya. Tubuhnya tegap dan bidang, sedangkan sepasang matanya bercahaya tajam dan berpengaruh. Sengkun, sesudah berpisah bertahun-tahun, setiap hari aku mengharapkan dan berdoa supaya kau dapat insyafakan kesesatanmu. Tidak ku sangka bahwa kau semakin dalam terjerungus ke dalam jurang kejahatan orang itu yang bukan lain adalah Li Kong Sian adanya, berkata dengan suara mengandung penuh penyesalan. Sengkun mengeluarkan suara ketawa mengandung ejakan. Li Kong Sian, tadi sempat aku menyebut suheng kepadamu oleh karena ku kira kau hendak berbaik, tidak taunya datang-datang kau memaki orang. Apakah kau masih merasa penasaran karena dahulu kalah olehku? Jangan kau kira aku takut akan kedatanganmu ini, dan segala perbuatanku adalah aku sendiri yang melakukan dan aku sendiri pula yang menanggung jawabnya. Kau peduli apakah? Dasar batinmu yang amat rendah. Jika begitu, terpaksa sekali lagi aku harus memenuhi perintah mendiang suhu dan menghajarmu dengan kekerasan. Hahaha, majulah. Hendak ku lihat sampai di mana kemajuanmu. Ucapan ini bagi seorang sute terhadap suhengnya memang amat kurang ajar, maka Li Kong Sian lantas menerjang sambil mencabut pedangnya. Sengkun mengelak dan balas menyerang dan sebentar saja kedua orang itu bertempur hebat.